Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi akhirnya resmi menggandeng Anarulita Mukhtar sebagai wakil pada pencalonan dirinya di pemilihan Gubernur Bengkulu tahun 2020. Informasi itu sebagaimana ditegaskan secara langsung oleh Ahmad Hijazi usai memutasi 281 pejabat eselon 2, 3, dan 4 di Rejang Lebong Senin Petang 6 Januari 2020. Maka kita angkat, gender ini bukan retorika. Kita berikan kepada kesempatan gender, betul-betul dia punya peran besar membangun Bengkulu ini kewarisi nirai-nirai yang diwariskan oleh Putri Kadir Jepaka dan Pat Mawati Provinsi Penelitian. Gender ini jangan hanya kita bicara, tapi buktikan dengan gender. Saya katakan bahwa kenapa? Kita punya Putri Kadir Jepaka, kita punya Putri Pat Mawati, orang hebat semua. Kita angkat wanita beropini. Kita coba kita tampilkan menjadi pemimpin. Dari berbagai sumber yang Relativity.com telusuri, Ana Rulita Mukhtar merupakan kader partai Nasdem dan pernah menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu periode tahun 2009-2014. Selanjutnya, ia juga pernah menjadi anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Bengkulu untuk periode tahun 2015-2019 sebagai pengganti antarwaktu atau PAW, menggantikan posisi Patris Rio Capella yang sedang terbelit kasus hukum. Frank Yadin Goro, RelTV.com mengabarkan.